Dua kakak beradik di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tewas akibat terperosok septic tank di teras rumahnya. Ya, penyebabnya diduga lantai penutup septic tank telah rapuh. Kamis pagi kejadian memilukan terjadi di Desa Kalimantik, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kakak beradik Taslimah 52 tahun dan Sunario 41 tahun terperosok dalam septic tank yang lokasinya berada di teras rumah Taslimah. Akibatnya kedua korban ini tewas diduga karena menghirup gas beracun di dalam septic tank. Perisua ini bermula saat korban Taslimah yang sehari-hari perjualan gorengan hendak menyiapkan dagangan di teras rumahnya. Namun tiba-tiba lantai terasnya diinjak ambrol. Korban pun langsung tercebur ke dalam septic tank yang memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Mendengar teriakan minta tolong, suami dan adik korban langsung keluar. Namun saat suami korban hendak mengambil tangga, adik Taslimah Sunario ikut terperosok dalam septic tank karena lantai kembali ambrol. Tim Sargabungan yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi keduanya. Kurang lebih jam 5. Sudah mengevakuasi keduanya. Beliau tidak punya rumah, tidak punya septic tank, biasa, dengan gorengan pagi-pagi. Beliau sudah menyiapkan tempat untuk gorengan. Tentang kalau mungkin septic tank itu seharap, beliau terjeblok. Dinduga karena menghirup gas beracun di dalam septic tank, nyawa kedua korban tidak bisa diselamatkan. Usai diperiksa oleh tim medis, jasad kedua korban diserahkan kepada keluarga untuk dimangkamkan. Trio Resef Uloh melaporkan untuk NER.